Bab 862, Dewa Murka Surgawi, Cimera berkepala 9, I, Dewa Iblis Bulan Agares tersenyum pahit, hanya jika aku mencoba menakutimu. Jika itu benar-benar terjadi, mengapa saya melakukan semua ini? Apakah Anda berpikir bahwa yang mulia akan mengampuni saya setelah kita melewati semua ini? Masih belum terlambat bagi Anda untuk mengambil tindakan sekarang. Austin Griffin masih belum terbangun sepenuhnya, tentu, itu adalah rekanmu, saudaramu sekarang. Tetapi begitu dia benar-benar terbangun, itu adalah representasi dari kehancuran murni. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan bukan Dewa, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Saat ini, Anda berada di atas angin, yang mulia dan saya bukan lawan Anda. Namun, bisakah Anda memberi saya beberapa menit agar saya dapat menceritakan sebuah kisah kepada Anda, setelah beberapa saat berpikir, Long Hao Chen mengangguk, tolong beritahu saya. Agares menghela nafas dalam-dalam, kisahnya dimulai 7.000 tahun yang lalu di alam yang sangat mirip dengan Seng Mo Dalu, mungkin makhluk di sana berbeda, tetapi penguasa dunia itu juga manusia. Seluruh benua secara teratur akan mengalami konflik, tetapi pada dasarnya semua dibawa kendali manusia, di alam itu, hutan dan danau menempati area yang sangat luas. Itu bahkan lebih cantik daripada Seng Mo Dalu sekarang, ini berlanjut sampai suatu hari. Kemunculan keberadaan yang kuat mengubah semuanya, keberadaan yang kuat ini adalah Austin Griffin. Ketika pertama kali muncul, ia hanya memiliki tiga kepala, meskipun tidak lemah, itu hanya binatang ajaib yang sedikit lebih kuat di mata manusia yang ditemuinya. Bahkan ada manusia yang mencoba membunuhnya, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan licik, seiring berjalannya waktu, Austin Griffin mulai berkembang secara perlahan. Secara bertahap, ia memperoleh kepala keempat dan kelima. Karena upaya manusia untuk memburunya, ia mulai belajar bagaimana mengulur waktu, bersembunyi di kedalaman hutan yang aman dan perlahan mengembangkan kekuatannya. Ketika muncul di hadapan manusia lagi, ia sudah memiliki enam kepala, yang merupakan enam elemen, itu sudah menjadi agak kuat saat itu, pembangkit tenaga manusia biasa sama sekali tidak menjadi lawannya. Itu mulai membantai manusia sebagai pembalasan. Terlepas dari kecerdasannya, ia masih tidak dapat menghadapi pembangkit tenaga manusia, sementara kultivasinya terus berkembang dengan kecepatan yang stabil. Setelah seratus tahun, akhirnya tumbuh kepala ke delapan. Pada saat itu, ia percaya itu cukup kuat, sehingga tidak lagi bersembunyi, sepenuhnya menampilkan kekuatan kehancuran yang mengerikan. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya hampir tak terkalahkan. Setelah menyebabkan beberapa pembantaian, akhirnya mengangkat perhatian manusia. Sejumlah besar pembangkit tenaga manusia dari alam itu berkumpul dan mulai memburunya. Akhirnya, mereka menjebaknya di sebuah lembah dan terlibat dalam pertempuran sengit, Austin Griffin berkepala delapan sangat kuat, tetapi ada terlalu banyak manusia. Setelah pertempuran yang berlangsung selama dua hari dua malam, Austin Griffin akhirnya dikalahkan dan terluka parah. Namun, harus disebutkan bahwa dengan delapan kepala, itu sudah cukup kuat, sehingga berhasil melarikan diri. Pelariannya juga merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan manusia di alam itu, yang menyebabkan kehancuran semua kehidupan di alam itu. Setelah melarikan diri, Austin Griffin terlibat dalam kultivasi terpencil, menggunakan lebih dari satu abad untuk pulih. Ia tahu bahwa itu tidak cukup kuat untuk mendominasi seluruh dunia, akibatnya, ia bersembunyi dan terus berkultivasi, sampai lebih dari satu abad kemudian, akhirnya menyelesaikan terobosan terakhirnya, akhirnya terbangun. Itu muncul kembali di benua dan kali ini, menjadi identik dengan kehancuran. Sampai di sana, ketakutan membanjiri mata Agares, kisah ini telah diturunkan di antara iblis. Meskipun dia tidak hadir ketika itu terjadi, Agares masih mengalami ketakutan yang mendalam bahkan ketika itu berasal dari ingatan Dewa Iblis bulan pertama. Kaisar Dewa Iblis menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, dia membiarkan Agares melanjutkan narasinya, ada kehancuran, kehancuran tanpa akhir. Ketika Austin Griffin muncul di alam itu lagi, seluruh benua menghadapi badai kehancuran yang mengerikan. Austin Griffin terlalu kuat, sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menentangnya. Tidak ada yang bisa menentang kehancurannya yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari sebulan, itu telah membunuh semua makhluk di sepertiga benua, apakah itu tanaman, binatang ajaib atau makhluk biasa, mereka semua tidak ada apa-apanya sebelum aura kehancurannya. Sepertiga dari benua kehilangan semua yang pernah tinggal di sana, tidak dapat pulih lagi. Manusia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun, ada sejumlah besar pembangkit tenaga manusia di alam itu saat itu. Bahkan ada lebih dari selusin keberadaan setengah dewa yang dengan paksa menekan kultivasi mereka agar tidak menerobos, itu mungkin untuk mengatakan bahwa ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di alam itu daripada yang dimiliki Seng Modalu saat ini. Hanya pembangkit tenaga listrik yang setara dengan kaisar dewa iblis yang mencapai dua dijit. Mereka telah mencoba menggunakan pembangkit tenaga listrik terkuat mereka melawan Austin Griffin, tetapi semuanya gagal. Austin Griffin pada waktu itu telah menjadi simbol tak terkalahkan, tidak dapat jatuh dalam pertempuran. Bahkan dewa sejati bukanlah lawannya setelah membangkitkan kepala kesembilannya. Untuk menghentikan kehancurannya, demi masa depan umat manusia, semua kekuatan manusia berkumpul bersama. Dengan kekuatan beberapa puluh ribu orang, mereka mengumpulkan sumber daya dan kekayaan paling berharga yang ditawarkan umat manusia. Sementara Austin Griffin menghancurkan benua, mereka menggunakan satu bulan untuk membuat susunan hebat yang dirancang khusus untuk melawan Austin Griffin. Pada hari Arai itu sepenuhnya, semua pembangkit tenaga manusia yang menciptakan Arai, lebih dari sepuluh ribu di antaranya, mati, mereka menggunakan darah esensi mereka untuk memelihara kekuatan Arai. Arai itu dikenal sebagai Arai pembunuh dewa dari sepuluh bumi dan sembilan surga. Juga selama bulan yang singkat itulah Austin Griffin menghancurkan sepertiga benua lainnya. Lebih dari setengah dari semua makhluk di alam itu telah mati karena aura kehancurannya yang mengerikan. Akhirnya, itu tiba di depan Arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang membunuh dewa. Itu terlalu bangga, sangat bangga sehingga menolak untuk percaya apapun di dunia itu yang bisa melawannya. Akibatnya, akhirnya berakhir di Arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang membunuh dewa, dan akhirnya disegel di dalam Arai, tanpa cara apapun untuk pecah. Sampai di sana, Agares menatap Long Hao Chen dalam-dalam dan berkata dengan tegas, kebanggaan Austin Griffin melarangnya disegel seperti ini, itu tidak mau, tidak mau menerima nasibnya hanya disegel di sana untuk selamanya. Arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang membunuh dewa terdiri dari tujuh puluh dua alat surgawi, dengan tiga alat supra surgawi di inti susunan, membentuk sangkar besar. Tidak dapat menghancurkan Arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang membunuh dewa setelah perjuangan putus asa, Austin Griffin melakukan sesuatu untuk menghancurkan semua manusia dan makhluk yang tersisa. Itu membayar nyawanya sendiri sebagai harga untuk menyeret Arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang membunuh dewa bersamanya, itu menggunakan tubuh kolosalnya untuk menabrak Arai dengan keras. Akhirnya, pada saat susunannya hancur, tubuhnya juga hancur, kekuatan kehancuran yang mengerikan menjadi kekuatan kehancuran yang paling menakutkan, menyapu seluruh benua dan sepenuhnya membunuh semua makhluk di benua itu dalam bencana mengerikan lainnya. Arai pembunuh dewa dari sepuluh bumi dan sembilan surga telah benar-benar hancur dan ketika hancur, itu membelah ruang alam itu, memungkinkan 72 alat surgawi yang membentuk Arai untuk melewati ruang dalam bentuk 72 pilar yang membentuk sangkar, akhirnya tiba di alam lain. Alam itu disebut Seng Modalu, pembangkit tenaga manusia menjadi gempar ketika Agares sampai di sana, zaman kegelapan telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun, tetapi manusia bahkan tidak tahu asal-usul sebenarnya dari iblis. 6.000 tahun yang lalu, mengapa mereka muncul di Seng Modalu, dan mengapa mereka begitu kuat, Agares akhirnya memberikan jawaban, ya, kamu seharusnya sudah menebaknya. Ketika 72 pilar tiba di Seng Modalu Anda, mereka disebut pilar dewa iblis oleh manusia di sini, sedangkan roh dari 72 pilar dewa iblis adalah dewa iblis yang Anda bicarakan. Dengan kata lain, yang mulia, leluhurku, karena menjadi alam yang berbeda dan 72 pilar dewa iblis juga memiliki kekuatan besar, mereka segera mulai mengeluarkan aura asimilasi ketika mereka mendarat di Seng Modalu, yang mengarah ke iblis sekarang. Akibatnya, jika kamu benar-benar harus memutuskan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas 6.000 tahun kegelapan yang telah diturunkan manusia ke dalamnya, itu akan menjadi apa yang kamu pegang di tangan kananmu. Itu dia, simbol kehancuran dan pemusnahan, dewa murka surgawi, cimera berkepala sembilan. Austin Griffin, suara gembira Moon Demon God membuat pikiran Long Hao Chen bergidik. Tidak tergantung padanya apakah dia percaya apa yang dikatakan Agares, dia memikirkan alam Hao, dunia hitam dan merah itu, yang penuh dengan kehancuran dan kekotoran. Dia memikirkan bagaimana semua mayat hidup menyerang Hao dengan kekuatan penuh mereka seolah-olah mereka mencoba untuk menghilangkan masalah di masa depan. Tidak peduli seberapa enggan Long Hao Chen untuk mempercayainya, dia tahu bahwa kemungkinan besar Agares mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, mengapa dia dan kaisar dewa iblis sangat takut pada Hao, dan mengapa hanya kekuatan Hao yang efektif melawan 72 pilar dewa iblis yang tidak dapat dihancurkan oleh hal lain. Semua ini telah dijawab oleh cerita Agares, tidak, itu tidak mungkin, ketika Hao tiba di dunia ini, aku sudah menggunakan darahku sendiri untuk membersihkan elemen kegelapannya. Itu bukan lagi Austin Griffin dari sebelumnya. Ini Hao ku, Agares mengangguk, Ya, tidak seperti Austin Griffin yang dulu, Dewa Murka Surgawi sejak saat itu telah dihancurkan. Namun, ketika itu pecah dari arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa, itu telah memberitahu kami bahwa itu akan kembali, itu memiliki 9 peluang untuk menjalani kelahiran kembali. Itu akan kembali hidup. Saya tidak tahu bagaimana Anda membawanya ke dunia ini, tetapi Anda telah menimbulkan bencana bagi diri Anda sendiri. Bab 863, Dewa Murka Surgawi, Cimera Berkepala 9-2 Jadi bagaimana jika kamu telah menghapus elemen kegelapannya, ini tidak didasarkan pada kegelapan. Tetapi kehancuran, apakah Anda mengerti namanya, Dewa Murka Surgawi? Itu adalah murka surga, penghancur semua alam, itu ada untuk kehancuran dan pemusnahan. Menurut catatan Rasaya, Austin Griffin adalah sisi gelap dewa pencipta, atau kembaran dewa pencipta dengan kata lain. Setelah benar-benar terbangun, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tidak mungkin arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa muncul lagi. Sejak arai dihancurkan, itu menjadi pilar dewa iblis dan tidak lagi lengkap. Terlebih lagi, beberapa pilar dewa iblis telah dihancurkan oleh Austin Griffin. Long Hao Chen, jika kamu benar-benar ingin mempertimbangkan untuk kemanusiaan dan dunia ini, hanya ada satu pilihan yang dapat kamu buat sekarang, dan itu adalah untuk menghancurkan Austin Griffin sebelum dia mendapatkan kepala terakhirnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda, Jika tidak, begitu kepala penghancurnya muncul, ia akan kembali menjadi dewa murka surgawi dan berjalan di jalan yang sama dengan yang pernah dilalui Austin Griffin. Seng Mo Dalu akan hancur total. Bukan hanya kami para iblis dan kalian manusia, semua makhluk, semua tanaman di dunia ini, bahkan semua bintang yang terlihat di dunia ini, pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Hao Chen, jangan percaya padanya. Long Tianyin berdiri ke depan, itu hanya iblis yang mencoba menakutimu, saatnya zaman kegelapan berakhir. Untuk apa kamu ragu-ragu? Long Hao Chen mendapatkan kembali fokusnya dari apa yang dikatakan Long Tianyin. Meskipun dia secara bertahap mempercayai Agares, dia sangat berharap bahwa itu semua salah. Dewa iblis bulan Agares tersenyum pahit, aku tidak berencana pergi dari sini hidup-hidup hari ini setelah mengatakan semua itu. Long Hao Chen, jika Anda tidak percaya, Anda dapat membunuh kita semua terlebih dahulu, dan kemudian membunuh Austin Griffin. Saya hanya memohon kepada Anda bahwa begitu saya mati, Anda dapat melindungi organisasi saya dan klan saya, sehingga mereka dapat terus berkembang di tempat tanpa ancaman dari Dewa Murka Surgawi. Sudah terlambat semuanya sudah terlambat, Kaisar Dewa Iblis yang tetap diam sepanjang waktu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dalam waktu singkat itu, dia tampak tumbuh jauh lebih tua, sementara matanya juga redup. Dia menarik pedang naga iblis dari tanah, Agares, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa Austin Griffin sudah bangun? Kalau tidak, bagaimana ia bisa keluar dari ceiling Array of Sun, Moon and Star kami hanya dengan delapan kepala? Itu adalah susunan inti dari Array pembunuh Dewa dari sepuluh bumi dan sembilan surga. Jika Dewa Kemurkaan Surgawi tidak terbangun, kita pasti sudah berhasil. Dari saat kita jatuh, hasilnya sudah diputuskan, kita tidak bisa menghentikannya lagi. Austin Griffin kembali, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun dari apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis. Dia tanpa sadar melirik pedang hau emas keunguan berkepala delapan di tangannya, dengan dentuman lembut dari tangan Long Hao Chen, pedang hau emas keunguan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan keunguan, melesat ke udara. Terima kasih atas sambutan Anda, Kaisar Dewa Setan bukan, Anda hanya pemimpin semut yang tersisa dari sebelumnya, apa cerita yang menarik ini benar-benar menyentuh. Saya menghindari mengganggu suasana hati sepanjang waktu, namun Anda hanya perlu memanggil saya keluar, seberapa buruk itu, mengapa Anda harus memaksa saya keluar begitu cepat. Saya awalnya ingin melihat bagaimana Tuhan akan menangani situasi ini, sebuah suara dingin muncul dengan sedikit kecerdasan dan main-main, langit menjadi penuh dengan cahaya kemasan keunguan. Pada saat berikutnya, seluruh langit menjadi ungu mulia, tetapi juga ungu yang dipenuhi aura kehancuran, sesosok secara bertahap muncul dari tempat pedang hau emas keunguan berhenti di udara. Dia memiliki rambut ungu panjang dan mengenakan satu set jubah ungu yang megah, sosoknya yang ramping sangat cantik, tetapi dia memiliki sepasang mata abu-abu yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa penampilannya persis sama dengan Long Hao Chen, dengan tangan di belakang punggungnya, pemuda berambut ungu itu turun dari langit. Dia tersenyum lembut, Halo semuanya, Anda tidak menyambut saya, tapi saya tetap datang, nama saya Austin Griffin, tentu saja, semua orang boleh memanggilku Hao juga. Kalian semua sangat menyukai cerita, jadi mengapa saya tidak menceritakannya juga kepada kalian, ekspresi Agares menjadi pucat saat melihat pemuda berambut ungu ini, sementara mata kaisar dewa iblis berkedip. Dia juga sepertinya telah memutuskan sesuatu. Pada saat itu, tekat muncul kembali di matanya, Long Hao Chen menatap pemuda yang turun dari langit dengan kosong. Dia bergumam, kamu Hao, Hao tersenyum, bahkan senyumnya sangat mirip dengan Long Hao Chen, tatapannya ke arah Long Hao Chen jauh lebih lembut, tentu saja, tuanku, aku Hao mu. Penampilanmu sangat sempurna, jadi secara mengejutkan aku merasa sangat bangga terlihat sama denganmu. Long Hao Chen tiba-tiba mengalami pertanda yang sangat buruk. Sikap dan nada Hao saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berbicara dengannya di masa lalu, sepertinya dia adalah orang lain sama sekali, seolah-olah jiwanya telah diganti. Ini secara tidak langsung telah membuktikan apa yang dikatakan Agares, Hao tidak peduli apa yang dipikirkan manusia atau iblis, dia tersenyum, jangan khawatir, Tuhan. Tidak peduli kapan, aku tidak akan pernah menyakitimu, siapa yang membiarkanmu menjadi tuanku, Anda juga menyelamatkan hidup saya, kalian semua mendengarkan ceritaku. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk berbicara, oke, tepat ketika dia selesai berbicara, rasanya seperti langit telah runtuh. Tekanan yang menakutkan segera memenuhi hati semua orang, apakah itu manusia atau iblis, tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat berbicara di bawah beban yang menakutkan ini, seperti yang dikatakan. Saya berasal dari saat dunia diciptakan, sepertinya ada ledakan besar, Haui mengingat kembali ingatannya, suaranya sangat mirip dengan Long Hao Chen, kecuali sedikit lebih ringan dan kurang berakar. Setelah Big Ben, kesadaran saya muncul, mirip dengan saya, kesadaran lain muncul pada saat yang sama, dia jauh lebih kuat dari saya, begitu dia muncul, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia disebut penciptaan, Saat itu, aku terlalu lemah, jadi aku hanya bisa mengikatkan diriku padanya dan melihatnya menciptakan seluruh dunia, alam-alam itu diam-diam terbelah olehnya satu persatu dan dia secara bertahap memberikan kehidupan ke alam-alam ini. Ada tumbuhan dan hewan, aura kehidupan berkembang dan tumbuh di setiap alam, memungkinkan mereka untuk mendapatkan aura penciptaan, Creation memberi tahu saya bahwa karyanya yang paling membanggakan adalah spesies. Spesies itu disebut manusia, meskipun manusia tidak kuat, mereka adalah ras yang telah diberikan penciptaan sebagian dari kekuatan penciptaannya, yang memungkinkan manusia ini untuk berkreasi dan belajar. Penciptaan mengatakan bahwa suatu hari, manusia akan membebaskan diri dari alam dan membawa kekuatan ciptaan ke tempat yang lebih jauh, tetapi untuk beberapa alasan, saya sangat membenci nada dan ciptaannya. Meskipun dia jauh lebih kuat dariku, kekuatannya sangat cepat habis untuk menciptakan alam, sampai dia binasa pada akhirnya, dia meninggalkan banyak hal yang memiliki auranya dan dia telah menciptakan banyak hal lain juga. Namun, bukankah dia masih binasa pada akhirnya, bagian yang paling tercelah tentang dia adalah bahwa sebelum dia meninggal, dia benar-benar memasang segel di tubuhku, menyegel jiwaku sehingga aku tidak akan pernah bisa mencapai levelnya. Dia bahkan mengatakan bahwa sifatku adalah kehancuran, saudara kembar yang menemaninya. Dia tidak ingin menghancurkanku, tapi dia juga tidak ingin aku menghancurkan ciptaannya. Betapa menjijikan, sungguh orang yang tercelah. Namun, bagaimana mungkin kekuatanku disegel sepenuhnya olehnya, saya menggunakan metode saya sendiri untuk berubah menjadi makhluk yang dia ciptakan, menggunakan karakteristik pertumbuhan khusus yang dimiliki makhluk itu untuk secara bertahap meniadakan segel pada saya. Akhirnya, saya berhasil di alam. Saya mendapatkan kembali kekuatan yang menjadi milik saya, saya mendapatkan kembali tubuh asli saya, aku adalah Dewa Murka Surgawi, Cimera Berkepala Sembilan, Austin Griffin. Sampai di sana, mata hau dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, kekagumannya yang luar biasa membuat hati para pembangkit tenaga manusia menjadi lebih berat dan lebih berat, ketika mereka seharusnya merayakan untuk keluar dari zaman kegelapan. Kaisar Dewa Iblis cukup menakutkan, tetapi Dewa Murka Surgawi yang mengaku telah menemani Dewa Pencipta ini bahkan lebih menakutkan, kekuatan apa yang mereka miliki untuk menentangnya. Ketika Kepala Kesembilan saya terbangun, saya menemukan perasaan kehancuran lagi. Saat itu, saya pikir tidak ada yang bisa menghentikan saya, penciptaan sudah mati. Saya adalah penguasa seluruh dunia, semua alam harus merendahkan diri di kakiku. Bukankah yang disebut penciptaan itu adalah untuk menciptakan, bagus, maka aku akan menghancurkan semua ciptaannya. Saya ingin membuktikan bahwa saya lebih kuat dari dia dan lebih luar biasa dari dia. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa manusia yang diciptakan oleh penciptaan akan benar-benar berkomplot melawan saya. Karena kecerobohan dan meremehkan saya, saya jatuh ke dalam perangkap manusia tercelah itu, saya terjebak oleh arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa. Arai sebenarnya memiliki bagian dari kekuatan penciptaan, tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat melepaskan diri dari kandang, siapa saya? Saya adalah penghancur semua alam, dewa murka surgawi, Cimera berkepala 9, Austin Griffin, bagaimana saya bisa terjebak oleh beberapa manusia yang sangat sedikit. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa membunuhku begitu saja, mereka sedang bermimpi, bagaimana mungkin dewa kemurkaan surgawi mengakui kekalahan kepada manusia yang sangat sedikit ini dengan harga dirinya? Akibatnya, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk keluar dari kandang. Pada akhirnya, saya berhasil, tidak peduli bagaimana kekuatan penciptaan menaklukkan saya, itu hanya sepotong aura yang dia tinggalkan, bukan dia secara pribadi. Dia sudah mati, dia sudah lama meninggal, apakah ada orang lain yang benar-benar dapat menghentikan saya, jadi bagaimana jika saya mati sekali, saya bisa mengalami kelahiran kembali dan dilahirkan kembali. Dengan kekuatan penghancurku yang besar, bahkan jika aku mati, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia itu, mengubahnya menjadi dunia kehancuran yang tidak memiliki kehidupan. Dan bahkan jika aku terlahir kembali ke dunia seperti itu, aku masih bisa berevolusi lagi dan menyerap kembali kekuatan penghancur, begitu kepala kesembilan saya tumbuh kembali, semua kekuatan penghancur akan turun sekali lagi, dan saya akan dapat melanjutkan ambisi mulia saya untuk menghancurkan segala sesuatu yang diciptakan oleh penciptaan. Bab 864, Dewa Murka Surgawi, Cimera berkepala 9, 3, sampai saat itu, wajah Hao dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, kebanggaan itu berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Dia sangat marah. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa di alam api kegelapan itu, ketika semua kehidupan dan tumbuh-tumbuhan telah dihancurkan, makhluk Andit akan benar-benar muncul. Mereka tidak membutuhkan makanan atau air untuk bertahan hidup seperti manusia, mereka bahkan tidak membutuhkan cahaya, dan, mereka sebenarnya dipenuhi dengan kebencian terhadapku. Mereka sebenarnya mencoba membunuh bangsawan Austin Griffin, di bawah penghalang mereka, kelahiran kembali saya gagal lagi dan lagi, sementara kekuatan sumber saya dengan cepat habis selama proses kelahiran kembali. Saya tahu bahwa jika saya mati pada kelahiran kembali yang kesembilan, saya akan lenyap dari dunia ini selamanya, sama seperti penciptaan. Saya menolak untuk menerima ini. Saya benar-benar menolak tak lama, saya hanya memiliki beberapa kelahiran kembali yang tersisa dan saya diserang oleh Andit Kotor itu lagi. Aku tertutup luka. Tetapi pada saat itulah secerca harapan menyelimuti tubuh saya, dengan paksa membawa saya ke dunia lain, dunia yang penuh dengan aura cahaya. Saat itu, saya pikir saya akhirnya punya kesempatan. Namun, siapa yang mengira bahwa dari kelahiran kembali terlalu sering, saya telah menjadi sangat lemah. Dan karena saya telah tinggal di dunia kegelapan terlalu lama, saya tidak lagi terbiasa dengan kekuatan cahaya ini. Aku bisa merasakan hidupku memudar. Aku bisa merasakan kematian turun ke atasku. Tetapi pada saat ini, saya melihat sepasang mata, sepasang mata yang murni. Manusia kecil itu mulai meneteskan darahnya ke saya, menggunakan darahnya untuk mengubah apa yang tidak biasa saya lakukan, membiarkan saya keluar dari kegelapan secara bertahap, membersihkan aura kegelapan dari saya. Pada akhirnya, itu diubah menjadi cahaya. Aku memiliki garis keturunannya. Saya benar-benar mengalami kehangatan dan kelembutan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Perasaan ini sangat, sangat menyenangkan. Setelah itu, saya menumbuhkan kepala kedua saya, kepala cahaya, sementara kepala asliku tetap sebagai elemen api. Namun, pemuda itu, tuanku, telah memasuki kesulitan untuk mengubah elemenku. Karena kebetulan murni, saya benar-benar menyalurkan garis keturunan bangsawan sendiri ke dalam dirinya, mengembalikannya ke tubuhnya, dan saya membuat perjanjian yang bahkan saya tidak tahu dengannya karena saya mengalami perasaan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ini jelas merupakan fakta tingkat tertinggi yang diciptakan oleh penciptaan, fakta darah, saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, sejak saya terbangun dan saya mengingat semua yang saya lalui bersamanya, saya benar-benar tidak tahu mengapa bangsawan saya akan membuat keputusan itu. Namun, saya masih sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, dia telah memberi saya kesempatan untuk dilahirkan kembali, dan juga memberi saya kesempatan untuk menjadi Austin Griffin. Pada akhirnya, saya kembali, pemuda yang telah memberi saya kesempatan ini, yang adalah Anda, tuanku, memiliki fisik dewa cahaya dan merupakan pengguna tata surgawi kabadian dan penciptaan. Dia adalah ketua dari Temple Union, Divine Knight of Glory and Leadership, Long Hao Chen, ketika kesadaran saya tumbuh dan terbentuk dengan kepala kesembilan, tubuh saya menanamkan semua ingatan jauh di dalam kesadaran saya. Saya terkejut menemukan bahwa kelembutan, kebahagiaan dan kegembiraan yang Anda bawa untuk saya bukanlah emosi yang awalnya milik saya, perasaan ini benar-benar baru. Akibatnya, tuanku, tidak peduli siapa yang saya hancurkan, alam apa yang saya hancurkan, Anda tidak perlu khawatir, aku tidak akan pernah menghancurkanmu. Aku masih berharap kamu bisa membuatku merasakan hal yang sama. Aku yang baru saja terlahir kembali sebenarnya takut akan sesuatu yang disebut kesepian karenamu. Sepertinya benar-benar ada banyak, banyak hal yang berbeda dari terakhir kali. Aku mencintaimu, tuanku, di masa depan, mari bergandengan tangan dan menjelajahi dunia penciptaan. Akan ada hari ketika saya mengubah semua alam menjadi dunia ciptaan saya, menjadi domain milik saya, Dewa Murka Surgawi, kamu pasti merasa sangat aneh mengapa aku bisa berevolusi begitu cepat. Anda harus berterima kasih kepada tuan saya untuk itu juga, pertumbuhannya benar-benar akan mendorong saya, dan selama beberapa terobosan kritis, dia bahkan melindungiku dari andit yang malang, memungkinkanku untuk berevolusi hingga kepala kedelapanku pada akhirnya. Adapun kebangkitan terakhir, saya harus berterima kasih juga, tuanku, Anda lah yang membawa saya ke domain keabadian yang ditinggalkan oleh penciptaan, memungkinkan saya menemukan benih yang awalnya milik saya, tahta pohon kehancuran. Dari pengertian tertentu, pohon kehancuran adalah tiruan penting dari jiwaku. Setelah menemukan benih, saya akhirnya benar-benar terobosan dan kebangkitan terakhir saya setelah periode kultivasi ini. Semut, Kaisar Dewa Iblis, benar, jika saya tidak terbangun sepenuhnya, akan sangat sulit untuk melepaskan segel mereka hanya dengan delapan kepala. Namun, semuanya menjadi jauh lebih mudah sekarang. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan saya sekarang, saya harus mengatakan, Tuhan, alam yang Anda huni jauh lebih lemah daripada alam yang menciptakan arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikan saya di dunia ini, rasanya luar biasa untuk bangun petikan, sebuah bola tembus cahaya putih dipancarkan dari armor keabadian dan penciptaan Long Hao Chen, dengan paksa memblokir tekanan Hao. Pada saat yang sama, dia memiliki garis keturunan Hao sejak awal, jadi tekanan Hao padanya adalah yang paling ringan. Hao, apakah kamu akan menghancurkan wilayah kami? Long Hao Chen bertanya dengan sungguh-sungguh, Hao tersenyum, Aku sudah mengatakan banyak hal, Guru, Anda seharusnya sudah mengerti sejak lama, saya adalah dewa murka surgawi, bukan dewa penciptaan. Karena saya sudah bangun, saya jelas harus memulai dengan sesuatu. Apa yang begitu buruk tentang menghancurkan dunia ini, tiga perempatnya ditempati oleh iblis yang sangat kamu benci. Jangan khawatir, saya akan menghancurkan iblis terlebih dahulu, dan kemudian manusia. Mata Long Hao Chen dipenuhi dengan rasa sakit, tidak, kamu bukan lagi Haoiku. Kamu bukan, Hao benar-benar menganggup dengan serius, tentu saja, tentu saja saya bukan Hao yang hanya akan mengikuti semua yang Anda katakan. Saya Austin Griffin, dewa murka surgawi. Apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Sebelum saya terbangun, tubuh saya memiliki delapan kesadaran. Setiap kepala memiliki kesadarannya sendiri, tetapi ketika saya terbangun, semua kesadaran akan bergabung kembali dan semuanya berada di bawah kendali saya. Akibatnya, kepala kesembilan saya disebut kepala kehancuran, serta kepala murka surgawi. Aku saat ini benar-benar menjadi dewa murka surgawi. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Perasaan yang kau berikan padaku tetap ada. Jadi aku tidak akan menghancurkanmu. Tapi itu hanya kamu. Di masa depan, aku akan membawamu bersamaku untuk menghancurkan dunia lain. Padahal, aku tidak bisa diganggu dengan manusia lain. Aku benci manusia. Ciptaan benar-benar bisa membanggakan manusia yang diciptakannya. Bahkan aku, dewa bencana surgawi yang agung, Cimera berkepala sembilan, Austin Griffin, telah dihancurkan oleh manusia sekali. Padahal, itulah satu-satunya saat itu akan terjadi. Tuanku, kamu harus mengerti, lihat saja saat aku menghancurkan iblis yang paling kamu benci terlebih dahulu. Long Hao Chen, suara kaisar iblis dewa tiba-tiba terdengar. Dia mengatakan itu dengan menahan kekuatan Austin Griffin dengan paksa. Long Hao Chen secara naluriah melihat ke arah kaisar dewa iblis. Mata mereka bertemu. Dia bisa melihat banyak hal dari mata kaisar dewa iblis. Riak dari jiwanya menunjukkan niat kaisar dewa iblis. Long Hao Chen bergidik sedikit dan emosinya sedikit beriak juga. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedang keabadian dan penciptaannya ke arah Hao. Hao, akulah yang membawamu ke dunia ini. Jika Anda ingin menghancurkan benua, lebih baik Anda melakukannya di atas mayat saya. Saat dia mengatakan itu, sayap Long Hao Chen mengepak kuat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menerjang Hao. Dia tidak dapat membayangkan. Dia tidak dapat membayangkan. Tidak peduli apa yang akan dihianati oleh temannya yang paling terpercaya dan paling penting, sebenarnya menjadi orang yang mencoba menghancurkan dunia ini. Hao sebenarnya bahkan lebih kuat daripada kaisar dewa iblis dan iblis. Long Hao Chen masih memiliki secerca harapan di hatinya. Dia tidak percaya Hao akan meletakkan tangannya padanya. Penghinaan muncul di mata Austin Griffin, Tuanku, kamu masih belum mengerti, kan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan kaisar dewa iblis Feng Shiu dengan kekuatan Anda sendiri? Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana Anda bisa menentang saya? Saya menghormati Anda dengan memanggil Anda Tuan. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Tuan saya? Saat dia mengatakan itu, Austin Griffin mengangkat tangan kirinya ke arah Long Hao Chen, segera, aura menakutkan muncul di sekitar Long Hao Chen, benar-benar melumpuhkannya. Austin Griffin berkata dengan dingin, Aku sebenarnya sangat membenci tahta surgawi keabadian dan penciptaan yang kamu miliki juga, karena benda itu memiliki sepotong aura penciptaan. Di masa lalu, jika bukan karena fakta bahwa Anda dapat meminjam kekuatannya untuk melindungi saya saat saya berevolusi menjadi delapan kepala, Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda mendapatkan pengakuannya dengan mudah? Tidak ada gunanya sekarang, izinkan saya untuk menghancurkan aura yang dia tinggalkan di alam ini terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, Austin Griffin tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya dan bola cahaya ungu melesat ke arah Long Hao Chen seperti sambaran petir. Pada saat inilah tanah tiba-tiba bergemuruh dengan keras, tata surgawi dari Doom and Slater meletus dari tubuh Long Xing Yu, menerbangkan tekanan Hao. Dengan sekejap, dia menerjang ke depan Long Hao Chen dan meraihnya, menggunakan punggungnya untuk memblokir bola cahaya ungu Hao, bab 865, serangan balik Hao, Long Xing Yu dan Long Hao Chen saling memandang, apa yang Long Hao Chen lihat adalah cahaya kelegaan di mata ayahnya, bibir Long Xing Yu bahkan sedikit melengkung menjadi senyuman. Bahkan dengan perlindungan tata surgawi dari Doom and Slater, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan Austin Griffin, apalagi fakta bahwa satu-satunya alasan mengapa dia tiba di sisi Long Hao Chen adalah karena dia telah berpisah dari tata surgawi. Dia benar-benar tidak terlindungi, di bawah serangan Austin Griffin, hanya satu nasib yang menunggunya. Tapi pada saat itu, Long Xing Yu kebetulan tersenyum. Dia tidak merasakan penyesalan sama sekali, hatinya bahkan dipenuhi dengan kegembiraan, karena dia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk putranya, bahkan jika itu berarti membuang nyawanya. Tidak, Long Hao Chen meraung sebagai sembilan tanda emas keunguan di dahinya tiba-tiba menyala. Itu benar-benar memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari pengekangan Hao segera. Dia mengangkat kedua tangannya dengan keras untuk membesarkan ayahnya, segera berbalik di udara, senyum Long Xing Yu langsung membeku, pada saat berikutnya, bola ungu cahaya mendarat dengan kejam di punggung Long Hao Chen. Ledakan tubuh Long Hao Chen ini keras bergetar di udara, pada saat yang sama ketika dia dipukul, dia sudah mendorong Long Xing Yu menjauh, mendorongnya kembali ke tanah. Tanpa dukungan dari tahta surgawi, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari tekanan Hao lagi. Armor of Eternity and Creation berkedip dengan cahaya putih yang intens, sementara bola cahaya ungu dari Austin Griffin sepertinya menyatu ke dalamnya dalam satu saat. Sebuah gemuruh kekerasan terus-menerus dipancarkan dari tubuh Long Hao Chen ini, akhirnya, dengan ledakan hebat, Armor of Eternity and Creation menjadi tertutup retakan kecil. Jika dia terus membiarkan cahaya ungu yang dipenuhi dengan aura kehancuran mengamuk, alat supra-define mungkin akan dihancurkan sepenuhnya, ini lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatan Austin Griffin. Seperti yang dikatakan Moon Demon God Agares, bahkan Dewa Sejati bukanlah lawan Austin Griffin, tubuh Long Hao Chen ini meringkuk, termasuk pedang keabadian dan penciptaan, kekuatan tahta surgawi keabadian dan penciptaan segera berubah kembali menjadi 13 bola cahaya dan diserap oleh Long Hao Chen. Dia tidak ingin alat supra-define ini dihancurkan. Mungkin pada waktu tertentu, itu akan menjadi harapan terakhirnya, Long Hao Chen meletus pada saat yang sama ketika dia menyimpan tahta surgawi. Dia merentangkan tangannya dan dua garis cahaya keemasan keunguan dengan cepat memanjang di sepanjang lengannya, berubah menjadi dua pedang yang berat. Mereka sepenuhnya diciptakan dari energi spiritual pribadinya, energi spiritual ini tidak hanya memiliki aura Hao, tetapi juga memiliki kekuatan cahaya yang paling murni. Pada saat itu, mereka adalah senjata yang paling kuat. Long Hao Chen bisa mengembun dengan energi spiritual. Pada saat berikutnya, Long Hao Chen berubah menjadi seberkas cahaya ungu di udara, langsung menyerang ke arah Hao. Semua cahaya pada dirinya telah benar-benar menjadi emas keunguan. Tekanan dari Hao tidak dapat mempengaruhi dia sama sekali. Itu benar. Untuk melawan Hao, Long Hao Chen benar-benar menyalakan kekuatan yang dimiliki Hao dalam dirinya. Hanya dengan menggunakan garis keturunan Hao dia bisa melawan Hao. Setelah Hao memperoleh kepala kesembilan, kekuatan Long Hao Chen sebenarnya telah meningkat drastis juga karena pakta darah, tapi Austin Griffin telah menekan peningkatan ini. Sekarang Long Hao Chen memicu garis keturunannya sendiri, kekuatan ini tampaknya juga tersulut, sehingga auranya setidaknya 70% mirip dengan Austin Griffin. Dengan sekejap, Long Hao Chen tiba di depan Austin Griffin seperti sambaran petir, dia menggunakan mata Brahma, benar dari awal, mata vertikal emas keunguan yang besar muncul di udara. Garis-garis cahaya kemasan keunguan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu. Meledak ke arah Austin Griffin, Long Hao Chen sudah mengerti saat Austin Griffin menyerangnya. Hao tidak lagi hadir, bahkan bisa dikatakan dilahap oleh Austin Griffin, saat ini, yang ada di hadapannya hanyalah dewa murka surgawi, Cimera berkepala sembilan, Austin Griffin, yang dengan sepenuh hati ingin menghancurkan segalanya. Dia bukan lagi Hao, akibatnya, dia tidak bisa membiarkan Austin Griffin berhasil apapun yang terjadi, dia tahu dia bukan lawan Austin Griffin, namun dia tetap melancarkan serangan. Long Hao Chen kebetulan sangat tenang pada saat itu, karena pasti ada tujuan untuk serangannya, Austin Griffin mengerutkan kening, seolah-olah dia masih agak tidak mau menyerang Long Hao Chen. Dia mengizinkan serangan dari mata Braham, untuk mendarat padanya. Dia bahkan tidak berusaha menghindar, saat cahaya keemasan keunguan mendarat di Austin Griffin, yang tercipta hanyalah kabut cahaya yang cemerlang. Itu gagal untuk menyakitinya sama sekali. Pada saat berikutnya, mata besar itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan keunguan, menyapu melewati Austin Griffin. Itu adalah gerakan kedua dari tiga gerakan Braham, pemuda sekilas yang Long Hao Chen telah ciptakan sendiri. Sebelumnya, dia telah menggunakan serangan ini untuk membunuh dewa bintang iblis Vasago. Sekarang, dia menggunakannya di Austin Griffin, Austin Griffin tetap di tempatnya, serangan Long Hao Chen tampaknya tidak mempengaruhi dia sama sekali. Dia hanya mengerutkan kening saat dia berbalik dan menatap Long Hao Chen, itu juga pada saat ini bahwa sosok cahaya ungu besar menyala di belakang Long Hao Chen. Itu adalah heksagram yang aneh, heksagram bersinar dengan cahaya keemasan keunguan, semua elemen di udara, bahkan termasuk aura Austin Griffin, berkumpul menuju heksagram dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Long Hao Chen mulai bersinar dengan cahaya yang kuat, sebagai aura tangguh bahkan tampak seperti akan merobek tubuhnya sendiri berkeping-keping, ekspresi Austin Griffin akhirnya berubah dan dia akhirnya pindah. Dengan sekejap, dia tiba di depan Long Hao Chen dan menanam serangan telapak tangan di dada Long Hao Chen, Long Hao Chen malah tersenyum, dia telah menunggu saat ini. Heksagram ungu di belakangnya menyala dan serangan terakhir dari tiga gerakan beraham, ultimate dunia. Heksagram ungu tiba-tiba menjadi ilusi, berputar saat terdistorsi, membentuk pusaran ungu besar. Pada saat itu, dunia tampak kehilangan semua warna dan semuanya tampak menyatu menjadi satu. Pada saat yang sama, di dunia tanpa sinar matahari, bulan dan bintang, bola cahaya emas sembilan warna melesat keluar dari pergelangan tangan kiri Long Hao Chen, menyatu dengan cahaya ungu, sebelum meluncur ke arah Austin Griffin yang hanya beberapa sentimeter. Jauh, Long Hao Chen ditetapkan meluncur ke tanah oleh serangan telapak tangan Hao, mendarat berat di lubang yang dalam. Namun, siapapun yang memiliki indera yang tajam dapat mengetahui bahwa Austin Griffin tidak menggunakan banyak kekuatan untuk melawannya sama sekali. Meskipun Long Hao Chen menabrak tanah, dia melompat kembali di saat berikutnya. Namun, situasi Austin Griffin tampak sedikit lebih buruk, dia diselimuti cahaya sembilan warna saat lubang kecil yang menembus tubuhnya muncul di dadanya. Serangan ultimate dunia dikombinasikan dengan Divine Snell Shield of Sun and Moon mendorong semua kekuatan yang Long Hao Chen bisa lepaskan hingga batasnya. Sebelum serangan yang begitu kuat, bahkan Dewa Murka Surgawi, Cimera berkepala sembilan, Austin Griffin, terluka. Namun, tepat ketika semua orang terkejut dan gembira, luka Austin Griffin menutup dengan cepat dengan riak, seolah-olah tidak ada yang terjadi di tempat pertama. Dia melihat Long Hao Chen di tanah dengan dingin, Tuanku, Apakah Anda benar-benar berencana untuk membuang ikatan persahabatan kita? Sayangnya, Anda tidak cukup kuat. Saya telah mengatakan bahwa di dunia ini, tidak ada yang dapat mengancam saya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengaturnya sendiri? Beberapa kesengsaraan muncul di mata Long Hao Chen? Dia menghela nafas, Itu benar, Tentu saja aku tidak bisa menyakitimu dengan kekuatanku. Namun, Anda telah melahap semangat Hao, Jadi berapapun harganya, Saya harus menghancurkan Anda. Anda telah mengatakan bahwa saya adalah ketua dari Temple Union, Knight of Glory and Leadership. Sebagai pemimpin manusia, Saya harus melindungi manusia. Aku harus melindungi dunia ini darimu. Anda bisa mulai, Kakek. Hati Kaisar Iblis Dewa Bergidik Ketika mendengar Long Hao Chen menyebutnya sebagai kakek. Dia melirik Long Hao Chen dengan tidak percaya. Apa yang dia lihat adalah tekat di mata Long Hao Chen ini, Kaisar Dewa Iblis segera mengangkat pedang naga iblis. Dengan kultifasinya sebagai setengah dewa, Austin Griffin tidak dapat menaklukkannya menggunakan tekanannya sendiri. Itu juga pada saat Kaisar Dewa Iblis mengangkat pedang naga iblisnya sehingga dia tampak menerangi dunia. Keunguan di langit akhirnya berubah. Sementara ekspresi Austin Griffin juga berubah drastis. Dia akhirnya merasakan keberadaan yang bisa mengancamnya. Setelah itu, semua pilar Dewa Iblis dikejauhan menyala. Dengan satu gerakan, Kaisar Dewa Iblis segera menghilang. Sementara pilar naga iblis emas gelap meluas pada tingkat yang mengkhawatirkan, bukan hanya dia. Agares melakukan hal yang sama, melepaskan kekuatan pilar Dewa Iblisnya sendiri sebanyak mungkin. Pada saat itu, semua pilar Dewa Iblis menyala di depan jalur gunung penentang naga dan dengan cepat terbang ke udara. Bahkan pilar Dewa Iblis yang tidak lagi memiliki Dewa Iblis bersinar seterang. Mungkin pada saat itu, serangan Long Hao Chen sebelumnya bukan untuk mengalahkan Austin Griffin, karena dia tahu dia tidak memiliki kemampuan itu. Dengan berkomunikasi dengan Kaisar Dewa Iblis melalui tatapan dan jiwa mereka, dia tahu apa yang harus dia lakukan, serangannya terhadap Hao adalah untuk melindungi Kaisar Dewa Iblis, untuk menyediakan cukup waktu baginya. Siapa yang mengira bahwa manusia dan Iblis yang telah menentang satu sama lain selama lebih dari 6.000 tahun, yang hanya musuh beberapa saat sebelumnya, akan benar-benar bekerja sama sekarang. Itu persis karena Austin Griffin tidak membayangkan bahwa dia akhirnya jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Kaisar Dewa Iblis, Dewa Pembunuh Arai dari 10 bumi dan 9 surga. Bab 866, Serangan Balik Hao Dua pilar naga iblis mengeluarkan teriakan dari Kaisar Dewa Iblis yang hampir gila, cahaya kemasan gelap segera melonjak ke langit, seolah-olah itu benar-benar mencapai batas langit. Cahaya kemasan gelap yang pekat segera menutupi tubuh Hao, menyebabkan dia berhenti meskipun mencoba mengambil tindakan lebih awal, setelah itu, bulan ungu dan bintang orannya menyala pada saat yang sama di langit. Ini adalah kekuatan dari Moon Demon Godfiller dan Star Demon Godfiller, tiga Dewa Iblis segera membentuk susunan inti dari Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa. Tiga pilar Dewa Iblis menjebak Austin Griffin di dalam dengan kuat, pada saat yang sama, 17 pilar Dewa Iblis lainnya terbang, sinar cahaya menghubungkan mereka bersama, membentuk struktur besar seperti sangkar di udara, menyegel Austin Griffin di dalamnya. Setiap pilar Dewa Iblis bersinar dengan cahaya yang berbeda juga, warna ungu dari Austin Griffin sebenarnya tercabik-cabik di dalam kandang, Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa pada awalnya diciptakan untuk menghadapi kekuatan Austin Griffin, jadi segala sesuatu tentang itu jelas menentangnya. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya menyala di kejauhan, pilar Dewa Iblis benar-benar merobek ruang dan muncul di depan jalur gunung penentang naga satu demi satu. Apakah itu pilar Dewa Iblis yang tetap berada di dalam wilayah Iblis untuk melindungi mereka, atau pilar Dewa Iblis yang samigina dan marbas bawa untuk menyerang benteng Tenggara dan jalur gunung Myriadebes, semuanya berkumpul pada saat itu. Inilah yang sedang dipersiapkan oleh Kaisar Dewa Iblis, sebagai pemimpin dari 72 Dewa Iblis, apa yang ingin dia lakukan adalah melepaskan kekuatan semua Dewa Iblis dan menciptakan kembali Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa. Austin Griffin melayang di sana diam-diam, seolah-olah dia benar-benar terperangkap oleh barisan besar, dia hanya menyaksikan pilar Dewa Iblis muncul satu persatu, sebelum bergabung ke dalam sangkar besar, menjebak tubuhnya di sana. Ini adalah kekuatan sejati dan paling menakutkan yang dimiliki Iblis, hanya aura yang membuat pembangkit tenaga listrik dari Temple Union merasa tidak mungkin untuk dilawan. Baru sekarang Long Hao Chen mengerti betapa besar kerugian bagi Iblis yang akan dihianati Dewa Setan Bulan. Sebagai orang yang mengendalikan Dewa Iblis Bulan, jika dia bergabung dengan pihak manusia, itu berarti bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan dapat menggunakan Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa. Itu karena susunannya didasarkan pada kekuatan gabungan dari Pilar Naga Iblis, Pilar Dewa Iblis Bulan dan Pilar Dewa Bintang Iblis, jika Agares menolak untuk ambil bagian, susunan tidak dapat dibuat. Namun, apakah Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa benar-benar mampu melatih kembali Hao, lagi pula, tidak semua Pilar Dewa Iblis tetap ada? Ketika Long Hao Chen memimpin dia Bright Glimmer of Hope melawan Setan di masa lalu, dia telah menghancurkan beberapa dari mereka, memikirkannya sekarang, Austin Griffin benar-benar telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Mungkinkah Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa yang tidak lengkap benar-benar menghancurkannya, cemohan muncul di kedalaman mata Austin Griffin. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya, menggoyangkannya dengan lembut, aku sudah mengatakan bahwa masa lalu tidak akan terulang. Karena saya cukup berani untuk berdiri dalam formasi lengkap Anda, saya jelas tidak takut dengan Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa ini atau apapun namanya. Arainya bahkan tidak lengkap. Tetapi meskipun demikian, lalu bagaimana alasan mengapa saya sangat menderita terakhir kali adalah karena saya benar-benar tidak siap dan ada sejumlah besar pembangkit tenaga manusia yang menggerakkan domain. Setelah bertahun-tahun, Arai Anda tidak lagi sama seperti sebelumnya. Darah dan esensi dari semua manusia saat itu telah tersebar. Tuanku, izinkan saya memberi Anda hadiah yang bagus. Aku akan menghancurkan fondasi dari Demon Rache terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, mata Austin Griffin yang tumbuh tiba-tiba menyala, cahaya besar segera meluas. Pada saat yang sama, cahaya ungu dan kabur menyebar dari tubuhnya juga, sangkar di udara benar-benar meluas dengan tindakan Austin Griffin. Pada saat berikutnya, Dewa Murka Surgawi, Cimera berkepala sembilan, Austin Griffin, menunjukkan teror yang sebenarnya kepada semua orang. Matahari ungu tiba-tiba tampak muncul di dalam Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa, cahaya ungu yang intens segera menenggelamkan semua warna indah dari semua pilar Dewa Iblis. Cahaya ungu tidak menunjukkan tanda-tanda meredah di manapun itu, ditelan, sosok raksasa yang menakutkan muncul di udara, di dalam Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa. Dewa Murka Surgawi, Cimera berkepala sembilan akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Bentuk aslinya yang menakutkan, Kaisar Dewa Iblis sudah cukup menakutkan ketika dia melepaskan wujud aslinya sebagai Kaisar Naga Iblis, tetapi dibandingkan dengan Austin Griffin sekarang, Kaisar Dewa Iblis tampak seperti anak kecil. 10 ribu meter, itu benar, itu adalah tubuh kolosal dengan panjang lebih dari 10 ribu meter, itu seperti sebuah kota tiba-tiba muncul di udara. Tubuh kolosal ditutupi sisik besar yang membentang beberapa lusin meter, keempat tungkainya yang tebal sepertinya bisa membuat tanah runtuh kapan saja. Sepasang sayap besar terbentang, juga membentang hampir 10 ribu meter, bagian yang paling menakutkan tentang itu adalah sembilan kepala besar yang menonjol dari lehernya yang tebal. Long Hao Chen menemukan bentuk setiap kepala besar begitu akrab, dia secara pribadi menyaksikan masing-masing dari mereka tumbuh, tetapi sekarang, sembilan kepala tampak begitu asing, karena masing-masing dari mereka telah kehilangan warna aslinya. Yang tersisa hanyalah abu-abu yang dipenuhi dengan kehancuran dan kegilaan, Long Hao Chen menemukan kepala di tengah paling asing, di masa lalu, ketika dia pertama kali bertemu Hao, hanya ada api kecil. Setelah itu, dari menyatu dengan darahnya, cahaya kecil muncul, kedua kepala itu selalu berada di tengah kepala Hao, namun sekarang, kepala lain benar-benar muncul di antara api kecil dan cahaya kecil. Itu benar-benar abu-abu dan hampir dua kali lebih besar dari semua kepala lainnya, aura kematian yang berat terus-menerus bersinar dari matanya, sementara tatapan delapan kepala lainnya akan mencerminkan hal yang sama di kepala pusat. Little Light dan Little Fire berpisah ke kiri dan kanan, diikuti oleh kepala lainnya. Itu benar-benar bukan Hao lagi, meskipun Hao memiliki satu tubuh dan hampir memiliki satu pikiran, bagaimanapun juga masih ada delapan jiwa. Sekarang, hanya jiwa Austin Griffin yang tersisa, hanya ada satu, yang melambangkan kehancuran, segera setelah Dewa Murka Surgawi, Cimera berkepala sembilan, Austin Griffin telah mengekspos bentuk aslinya yang kolosal, arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang luas yang membunuh Dewa menjadi penuh. Setiap pilar Dewa Iblis yang membentuk susunan itu menyala saat Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan menggerakkan mereka, tekanan mengerikan menembus langit. Tekanannya begitu besar sehingga mendorong semua pembangkit tenaga listrik di bawah langkah ke sembilan ke tanah, tidak bisa bergerak, bahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke sembilan nyaris tidak bisa tetap berdiri. Beberapa jam telabir lalu sejak Perang Suci ini dimulai, tidak ada yang membayangkan bahwa itu akan berkembang seperti ini pada akhirnya, lawan terakhir dan terkuat sebenarnya bukanlah Kaisar Dewa Iblis yang memimpin para iblis, tetapi tunggangan dan pendamping Long Hao Chen. Ini adalah pemandangan yang sulit dipercaya, tetapi itu memang terjadi, sementara iblis saat ini melakukan segala yang mereka bisa untuk menyegel Austin Griffin. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, setan-setan itu ternyata sangat menakutkan ketika mereka bekerja bersama, tidak heran mereka tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan atau memproduksi. Mereka bukan ras di tempat pertama, tetapi susunan menakutkan yang dikumpulkan dari 72 alat surgawi, pembangkit tenaga manusia tidak dapat membantu dengan arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang membunuh dewa. Tapi pada saat ini, Long Hao Chen tidak benar-benar memperhatikan Austin Griffin yang terjebak di udara, sebaliknya, dia melihat ke belakang, tatapannya pertama kali mendarat pada ibunya. Bai Yue tidak sadarkan diri karena menjadi terlalu emosional sebelumnya, itu Kair yang mendukungnya, menggunakan kekuatan pemurniannya untuk melindungi calon ibu mertuanya. Ketika Long Hao Chen berbalik, Kair melihat matanya juga, untuk beberapa alasan, jantung Kair sepertinya berhenti berdetak, tatapan Long Hao Chen sangat tenang dan sangat lembut. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan keterikatan dan keengganan, tiba-tiba, Kair sepertinya memahami sesuatu, ketakutan memenuhi matanya, tidak, Hao Chen, jangan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat melepaskan diri dari tekanan mengerikan dari Austin Griffin dan arai sepuluh bumi dan sembilan surga yang membunuh dewa. Dia telah dilumpuhkan oleh tekanan, yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan wilayahnya untuk melindungi Bai Yue dan dirinya sendiri, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya padanya dengan lembut. Bibirnya bergerak, seolah-olah dia sedang mengucapkan sesuatu kepada Kair, Kair hanya bisa melihat bentuk bibirnya, tapi dia segera mengerti apa yang dia katakan. Air mata segera mengalir keluar, berubah menjadi bintik kecil elemen air yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara di bawah tekanan besar. Long Hao Chen kemudian melihat ke ayahnya, Long Xing Yu juga benar-benar tidak bisa bergerak, ketika mata Long Hao Chen ini mendarat di tubuhnya, dia mengatakan sesuatu kepadanya juga. Long Xing Yu juga mengerti, Divine Night of Ajudication and Trial yang sangat tangguh di masa lalu sekarang juga berlinang air mata, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Long Hao Chen melirik melewati setiap anggota dari Bright Glimmer of Hope, sebelum melirik melewati pusat kekuatan dari Temple Union dan Eternal Herois. Setiap orang dari mereka bisa melihat keengganan di matanya, tetapi mereka secara bertahap melihat tekadnya juga, Long Hao Chen, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di bawah tekanan, pilar Dewa Iblis yang kuat secara bertahap runtuh, pilar pertama yang retak adalah tiga di tengah, pilar Naga Iblis, pilar Dewa Iblis Bulan, dan pilar Dewa Bintang Iblis. Dengan munculnya retakan, Austin Griffin berjuang lebih keras, aura kehancuran yang mengerikan sepertinya bisa membebaskan diri kapan saja, Long Hao Chen mengangkat pedang berat emas keunguan di tangannya. Dia melihat dengan tenang pada Dewa Kemurkaan Surgawi yang sangat kuat yang membentang lebih dari 10 ribu meter di kejauhan dan bergumam, Hao, akulah yang membawamu ke dunia ini. Sekarang, aku akan membawamu pergi. Mungkin di dunia selanjutnya, kita masih bisa menjadi saudara. Xiao Lei, keluarlah, dengan kilatan cahaya hijau. Peri Dewa Ye Xiao Lei segera muncul dari dada Long Hao Chen. Wajah mungilnya juga tertutup air mata pada saat itu, tapi dia tidak berniat menghentikan Long Hao Chen, karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya metode yang bisa bekerja sekarang. Long Hao Chen mengangguk pada Ye Xiao Lei dan berkata dengan lembut, Xiao Lei, kamu sudah menyatu dengan kekuatan cahayaku, bahkan jika Anda tidak melekatkan diri pada orang lain, Anda akan tetap menjadi peri Dewa. Anda tidak akan mati karena lingkungan yang berbeda. Hati-hati, saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan lapisan cahaya kemasan keungguan menyelimuti Ye Xiao Lei, menghalangi tekanan dari Austin Griffin dan arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh Dewa untuknya. Dengan lembut mengirimnya ke sisi kair, mungkin, ini adalah akhir yang terbaik. Long Hao Chen tersenyum, pada saat itu, segala sesuatu dan semua orang yang pernah berhubungan dengannya tidak lagi tampak begitu penting. Dia dipenuhi dengan keengganan, dengan keengganan, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang, pedang berat emas keungguan yang diringkas dari kekuatan garis keturunan Haoi perlahan diangkat. Long Hao Chen melirik Austin Griffin yang sedang berjuang dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu telah melucuti Haoi dari jiwanya, jadi aku akan melucuti segalanya darimu. Saat dia mengatakan itu, pedang berat itu telah lepas dari tangannya, itu langsung dilempar ke udara, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu ketika terbang 30 meter ke udara. Itu terbang ke bawah, dengan targetnya adalah kepala Long Hao Chen sendiri, itu benar. Ketika mata Long Hao Chen dan Demon God Emperor bertemu, dia sudah membuat keputusan. Melalui denyut nadi jiwa mereka, Kaisar Dewa Iblis memberitahunya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan Austin Griffin, bahkan jika arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa muncul kembali, tidak mungkin untuk membunuh Austin Griffin lagi ketika dia muncul. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki Austin Griffin adalah Long Hao Chen, hanya perjanjian darah Long Hao Chen dengan dia membentuk satu-satunya pengekangan. Itu juga harapan terakhir, akibatnya, ketika Long Hao Chen naik ke udara dan meluncurkan serangan bunuh diri terhadap Austin Griffin, rencananya dengan Kaisar Dewa Iblis telah dimulai. Long Hao Chen menyerang Austin Griffin untuk menyediakan waktu bagi Kaisar Dewa Iblis, sehingga Kaisar Dewa Iblis dapat menggunakan arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa, sedangkan arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa tidak dapat digunakan. Untuk membunuh Austin Griffin, itu agar Kaisar Dewa Iblis bisa meluangkan waktu untuk Long Hao Chen, waktu baginya untuk bunuh diri. Long Hao Chen dan Austin Griffin terhubung satu sama lain oleh perjanjian darah. Selama Long Hao Chen meninggal dan mengakhiri hubungan perjanjian darah, Austin Griffin akan mati. Ini juga mengapa Austin Griffin tidak menyakitinya sama sekali ketika dia menyerang Austin Griffin dengan kekuatan penuhnya. Itu tidak menjadi Austin Griffin baik hati, melainkan bahwa perjanjian darah membuatnya berhati-hati, tidak mau menyakiti Long Hao Chen, itu mungkin untuk mengatakan bahwa Long Hao Chen adalah satu-satunya kelemahan Dewa Murka Surgawi. Saat ini, arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa telah menahan Austin Griffin, supaya dia tidak bisa mengganggu atau menghentikan Long Hao Chen dari bunuh diri. Arai menggabungkan kekuatan lebih dari 60 pilar Dewa Iblis dan mereka telah menyegel Austin Griffin di masa lalu juga, meskipun mereka tidak lengkap sekarang, tidak dapat menciptakan kembali apa yang terjadi di masa lalu, mereka setidaknya dapat melatih kembali Austin Griffin untuk jangka waktu tertentu. Ini sudah cukup untuk Long Hao Chen, pikiran Long Hao Chen ini kosong, segala sesuatu yang dulu mengganggunya telah hilang sekarang, dia akan berangkat. Tidak peduli seberapa engganya dia, ini adalah satu-satunya pilihannya demi semua kehidupan di Seng Mo Dalu, cahaya ungu bersinar, di bawah kekuatan penuh Long Hao Chen, selama kekuatan besar kehancuran menembus kepalanya, tidak mungkin untuk menyelamatkan Long Hao Chen bahkan jika Ali Nujum Suci, Slumbering Kalamiti Elux dihidupkan kembali. Isak tangis kesedihan yang tak terhitung terdengar dari bawah, sementara hanya orang-orang terdekat Long Hao Chen mengerti apa yang dia lakukan ketika pembangkit tenaga listrik dari Temple Union melihat pemandangan ini, mereka semua bisa merasakan semangat pengorbanan Long Hao Chen ini. Pada saat itu, dia tampak begitu rapuh, namun juga sangat bertekad. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga manusia yang pernah berkonflik dengan Long Hao Chen tidak bisa tidak merasa malu tentang diri mereka sendiri. Sebagai ketua serikat, dia benar-benar pantas mendapatkan gelarnya, Saudaraku, Jangan, sama seperti Long Hao Chen dalam damai dan seberkas cahaya ungu hendak menyentuh kepalanya, sebuah suara mendesak yang dia temukan sangat akrab dan dekat tak terlukiskan terdengar dari kedalaman jiwa Long Hao Chen. Pedang berat berwarna emas keunguan di atas kepalanya sepertinya dibekukan oleh semacam kekuatan, ujung pedang telah menembus kulit kepala Long Hao Chen, tapi tidak jatuh lebih jauh. Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, Hao, memang, suara itu milik Hao, itu tidak datang dari Austin Griffin. Tidak peduli seberapa kuat Austin Griffin yang saat ini terjebak dalam arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa, dia tidak dapat menghentikan Long Hao Chen pada saat seperti ini. Apa yang menghentikan upaya bunuh diri Long Hao Chen adalah kekuatan garis keturunannya sendiri, itu juga pada saat itu Long Hao Chen bisa dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan parsial milik Hao di tubuhnya telah benar-benar melonjak. Pedang emas keunguan di udara segera berubah menjadi seberkas cahaya ungu, bergabung ke dalam tubuhnya lagi, tetapi pedang itu menolak untuk menyakitinya. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa tubuh kolosal Austin Griffin mulai berputar keras pada saat ini dan Long Hao Chen melihat sepasang mata yang familiar. Sepasang mata itu berwarna emas, jenis emas yang melambangkan cahaya, sementara kepala yang memiliki mata itu tiba-tiba bangkit dan menghantam kepala abu-abu Austin Griffin dengan kejam. Sedikit cahaya, itu adalah cahaya kecil. Betul sekali, orang yang memanggil Long Hao Chen sebelumnya adalah Little Light, orang yang awalnya lahir dari garis keturunan Long Hao Chen. Itu benar-benar lepas dari kendali Austin Griffin dengan paksa, membiarkan pikirannya menjernihkan, itu menabrak sisi kepala Austin Griffin, tapi matanya tetap tertuju pada Long Hao Chen. Dalam matanya, Long Hao Chen bisa melihat kepanikan, kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam, sementara emosi yang sama bangkit dari garis keturunan Hao di dalam tubuhnya. Upaya bunuh diri Long Hao Chen telah benar-benar membangkitkan kesadaran yang ditinggalkan Hao dalam garis keturunannya, itu juga karena keberadaan kesadaran bahwa pedang berat telah berhenti ketika Long Hao Chen menghadapi kematian, karena garis keturunan milik Hao di tempat pertama. Mungkinkah itu skema Austin Griffin? Long Hao Chen merenungkan banyak hal pada saat itu, bagaimana jika Austin Griffin untuk sementara membangunkan Little Light untuk mencegahnya mati, sehingga dia bisa keluar dari arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa dan mengendalikannya lagi? Jika itu benar-benar terjadi, Long Hao Chen tidak akan mampu melawan sama sekali dengan kekuatan besar Austin Griffin, dia hanya akan menjadi boneka di bawah kendali Dewa Murka Surgawi di masa depan. Namun, Little Light menggunakan tindakannya untuk membuktikan Long Hao Chen salah dengan sangat cepat, kepala penghancur Austin Griffin yang telah disingkirkan mengeluarkan raungan marah dan berbalik, memelototi Little Light. Cahaya abu-abu pekat menyelimuti Little Light. Namun, apa yang dilakukan Little Light membuat kepala kehancuran ketakutan, itu membuka mulutnya yang besar dan menggigit ujung leher Austin Griffin, dengan paksa merobek sepotong besar daging dan sisik. Ketika Austin Griffin berevolusi, kepala kehancurannya jelas bukan satu-satunya yang berevolusi, semua kepala telah berevolusi ke tingkat Dewa Murka Surgawi. Serangan tiba-tiba Little Light dapat digambarkan sebagai serangan balik dari tubuhnya, mengaum kepala kehancuran meraung kesakitan, tetapi di bawah serangan cahaya abu-abunya, kepala Little Light mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang berjuang dengan sesuatu. Pada saat ini, sepasang mata merah pecah dari pengekangan kehancuran ke sisi lain dari kepala kehancuran, aura padat dan berapi api segera meletus, dengan kejam menggigit sisi lain dari leher kepala penghancur. Api kecil, itu adalah api kecil, dengan kebangkitan Little Light, Little Flame juga terbangun. Dari sembilan kepala haoi, Little Light dan Little Flame adalah yang paling dekat dengannya, tanpa keraguan. Salah satu dari mereka telah diselamatkan oleh Long Hao Chen, sementara yang lain telah diberi kehidupan dari garis keturunan Long Hao Chen. Pada saat itu, ketika Long Hao Chen bertekad untuk mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Austin Griffin, kesadaran Little Light dan Little Flame telah terbangun. Agar Long Hao Chen bertahan, mereka berdua melakukan segala yang mereka bisa untuk menyerang kepala kehancuran. Cerita bersambung, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa, pencet tombol, like, komen, and subscribe ya guys, agar Mimin lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Bye-bye.